Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Efesus, Pasal 1. Sahabat-sahabat di Efesus yang saya kasihi dan yang selalu setia kepada Kristus. Inilah surat dari saya, Paulus, yang dipilih Allah untuk menjadi utusan Yesus Kristus. Semoga saudara sekalian mendapat berkat serta damai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan Yesus Kristus, Tuhan kita. Betapa kita memuji Allah, Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi karena kita milik Kristus. Rencana Allah diungkapkan. Lama sebelum Allah menciptakan dunia, Allah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri karena apa yang akan dilakukan Kristus bagi kita. Ia memutuskan untuk menjadikan kita kudus dalam pandangannya tanpa satu kesalahan pun. Kita yang berdiri di hadapannya, di dalam kasihnya. Sejak semula, Allah telah merencanakan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dan hal ini dilakukannya atas kemauannya sendiri. Segala puji bagi Allah atas kebaikan dan karunianya yang dilimpahkannya kepada kita karena kita adalah milik anak yang dikasihinya. Demikian melimpah kebaikannya kepada kita sehingga ia menghapuskan segala dosa kita dengan darah anaknya dan karena dialah kita diselamatkan. Kepada kita dicurahkannya kekayaan rahmatnya sebab ia benar-benar mengenal kita dan senantiasa mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Diungkapkannya kepada kita rahasia mengapa ia mengutus Kristus, suatu rencana yang sejak dahulu sudah ditetapkannya karena kemurahannya. Tujuan Allah ialah supaya apabila waktunya tiba ia akan mengumpulkan kita semua dari tempat manapun kita berada di surga atau di bumi untuk berada bersama dengan dia di dalam Kristus selama-lamanya. Tambahan pula karena apa yang dilakukan Kristus kita menjadi suatu pemberian kepada Allah yang menyukakan hatinya karena sebagai bagian dari rencana Allah yang mutlak sejak semula kita sudah dipilih untuk menjadi miliknya. Segala sesuatu terjadi seperti yang telah ditetapkannya dahulu kala. Tujuan Allah dalam hal ini ialah supaya kita hendaknya memuji Allah dan mendatangkan kemuliaan kepadanya karena segala perbuatannya yang penuh kuasa bagi kita yang direncanakan menjadi yang pertama-tama beriman di dalam Kristus. Karena apa yang dilakukan Kristus saudara sekalian yang mendengar berita kesukaan tentang bagaimana diselamatkan serta yang beriman kepada Kristus juga dimeteraikan sebagai milik Kristus oleh roh kudus yang telah lama dijanjikan kepada semua orang Kristen. Kehadiran roh kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya dan meterai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Oleh karena itulah sejak saya mendengar tentang iman saudara yang teguh kepada Tuhan Yesus dan tentang kasih saudara kepada orang Kristen di mana-mana saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Saya senantiasa berdoa bagi saudara serta memohon kepada Allah Bapak yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus supaya memberi kepada saudara kebijaksanaan untuk melihat dengan jelas dan mengerti dengan sungguh-sungguh siapa Kristus itu dan apa yang telah dilakukannya bagi saudara. Saya berdoa supaya hati saudara dipenuhi dengan terang sehingga dapat memperoleh pengertian mengenai masa depan yang telah disediakannya bagi saudara. Saya ingin supaya saudara menyadari bahwa Allah telah diperkaya karena sebagai milik Kristus kita telah diberikan kepadanya. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Kuasa yang besar itulah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di tempat kehormatan di surga. Di sebelah kanan Allah jauh di atas semua raja, pemerintah, penguasa, diktator, atau pemimpin manapun. Ya, kehormatannya jauh lebih mulia daripada kehormatan siapapun juga di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Allah sudah menempatkan segalanya di bawah kakinya dan menjadikan dia kepala tertinggi dari jemaat yang merupakan tubuhnya, dipenuhi oleh dirinya sendiri, pencipta, dan pemberi segala sesuatu di segala tempat. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.